Assalamualaikum semuanya anak-anak pintar semoga kalian selalu sehat materi yang akan kita bahas kali ini tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan EPB faktor persekutuan terbesar nah soalnya kita lihat tentukan KPK dari bilangan berikut dulu kan kalian waktu SD pernah ya belajar seperti ini jadi saya tinggal menjelaskan alternatif penjelas penyelesaian dari 6 dan 15 KPK nya adalah kalian tentukan kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24 30 dan seterusnya kita cari KPK itu yang paling terkecil yang awalnya saja kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45 dan seterusnya tapi kan disini kita sudah dapat yang samanya 30 nah disini 30 disini juga ada 30 yang lainnya kan tidak ada nah yang paling pertama ketemu adalah di 30 berarti KPK dari 6 dan 15 adalah 30 selanjutnya KPK dari 3, 6 dan 8 kalian cari kelipatan 3 ini 3, kelipatan 3 ya ini kelipatan 6 dan ini kelipatan 8 dari ketiga kelipatan ini bertemu yang samanya di mana kita lihat disini perhatikan ternyata yang samanya pertama kali samanya itu bertemu di angka 24 jadi KPK dari 3, 6 dan 8 adalah 24 kalian perhatikan lagi yang lainnya nah selanjutnya nah selanjutnya kalau bilangannya besar tentukan KPK dari 90 dan 168 kalau angkanya besar seperti ini kalian bisa gunakan pohon faktor pohon faktornya seperti ini ya 90 dibagi 2 dulu ini bilangan prima kalau tidak bisa dibagi 2 kalian bagi 3 jangan langsung ke 5 tapi dimulai dari 2 3, 5 kalau tidak bisa dibagi 2 bagi 3 kalau tidak bisa bagi 3 baru bagi 5 ini baginya bilangan prima ya 90 dibagi 2 dapat 45 45 tidak bisa dibagi 2 karena ini bilangan ganji ya 45 baru bagi 3 hasilnya 15 masih bisa dibagi 3 jangan dulu bagi 5 tapi bagi 3 dulu hasilnya 5 nah 5 sudah bilangan prima maka 90 hasilnya adalah ini faktor primanya 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5 nah sekarang 168 168 dibagi 2 hasilnya 84 bagi 2 masih bisa dibagi 2 kalau sudah 21 tidak bisa dibagi 2 baru bagi 3 hasilnya 7 7 sudah bilangan prima nah faktornya dari 168 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 nah disini untuk menentukan KPK nya 2 ini kan sama ambil pangkat paling tingginya berarti berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dengan 3 sama ambil pangkat tertingginya 3 pangkat 2 dikali 5 tidak sama ini kan sudah sudah ini sudah 5 disini tidak ada 5 kita ambil 7 juga kita ambil nah ini kalau KPK kalian ambil bilangan yang samanya tapi pangkat tertinggi yang tidak samanya masukkan jadi ini KPK nya adalah 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8 dikali 9 dikali 5 dikali 7 maka hasilnya adalah 2520 jadi nanti 90 dan 168 jika dilipatkan akan bertemunya di angka 2520 jadi lebih cepat pakai ini pohon faktor dibanding dengan yang tadi ini untuk menguraikan ini lebih lama jadi mending pakai pohon faktor kita coba ya nah kalau yang EPB tentukan EPB dari 90 dan 168 tadi sudah ketemu disini faktor dari 90 adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 168 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 nah kalau tadi KPK seperti tadi ya penjelasannya nah kalau EPB kita cari yang samanya disini maaf 2 dengan 2 pangkat 3 kan sama kita ambilnya yang terkecil 3 dengan 3 sama kita ambil pangkat terkecil 5 tidak sama jangan diambil 7 tidak sama jangan diambil jadi yang diambilnya hanya yang sama dengan pangkat terkecil jadi tertinggal cuma 2 dan 3 kita kalikan 2 kali 3 ini berisik ya maaf ya tinggal 2 kali 3 hasilnya 6 jadi maksudnya 90 bisa dibagi 6 168 bisa dibagi 6 jadi kalau misalkan dijadikan pecahan 90 per 168 yang atas bisa dibagi 6 yang bawah bisa dibagi 6 90 dibagi 6 168 dibagi 6 maka hasilnya ini menjadi 15 per 28 90 bagi 6 15 168 bagi 6 hasilnya 128 nah untuk berlatih kalian kerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 13 halaman 98 sampai 100 yang tidak mengertinya silahkan tanyakan contoh mari kita kerjakan dulu KPK dari 12 dan 30 kita pakai pohon faktor 12 bagi 26 bagi 2 3 berarti 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 nah selanjutnya 30 bagi 2 15 bagi 3 5 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5 KPK nya 2 pangkat 2 dengan 2 kita ambil yang besar 2 pangkat 2 kali 3 ini kan sama kita ambil 1 kali 3 5 nya tidak sama kita ambil 2 2 pangkat 2 4 kali 3 kali 5 4 kali 5 20 kali 3 60 berarti jawabannya adalah 60 silahkan kalian kerjakan yang lainnya ya selamat mencoba